Well, ada pertanyaan tentang sebetulnya tools apa sih yang bisa kita pakai sebetulnya untuk mengoptimasi podcast dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Well, halo kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Mark tadi, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan tapi kita hari ini sebenarnya bicara tentang tools apa sih yang bisa Anda pakai atau bisa kita pakai untuk mengoptimasi namanya podcast. Nah, salah satu hal yang mungkin Anda yang, saya kata apakah Anda mulai sudah mencoba podcast apa enggak gitu ya, either buat bisnis, either buat personal brand, hal yang mungkin juga muncul dalam pemikiran kita adalah sebetulnya podcast itu bisa dioptimasi dalam bentuk apa, pakai tools apa sih sebetulnya. Jadi, mungkin sebelum saya bicara tentang bagaimana cara atau tools apa yang bisa Anda pakai buat optimasi, hal yang mungkin saya lebih akan sharingkan buat Anda adalah tentang sebetulnya bukan tools apanya gitu ya, menurut saya, tapi lebih pada tools apa sih yang Anda pakai sebagai podcast hosting dulu gitu ya, baru nanti kita bicara tentang optimasinya sebetulnya. Saya akan coba screen share dulu gitu ya. Ini adalah salah satu tools yang mungkin cukup populer di kebanyakan atau kalangan podcast, karena satu dia gratis yaitu Anchor by Spotify ya, dulu Anchor, kemudian dibeli sama Spotify, di mana sebenarnya kalau Anda pakai fitur dari Anchor sebetulnya, itu kalau kita perhatikan memang karena dia satu tidak berbayar gitu ya teman-teman, kedua juga pasti ada limitasi karena ya tools gratis gitu ya, tetapi yang menarik adalah dia akan memberikan unlimited hosting gitu ya, dan ini sebetulnya sudah memiliki fitur yang boleh saya bilang teman-teman bisa akan perlu pakai untuk optimasi. Kenapa? Karena dia sudah namanya streamlined distribution. Hanya saja memang terkait dengan Anchor, distribution-nya itu memang tidak selengkap di platform-platform lain sebetulnya. Kebanyakan di Anchor itu sudah pakenya itu di major listening ya, jadi beberapa kayak Google Podcast-nya sudah harusnya gitu ya, dan beberapa tempat lain sebetulnya. Kemudian analytic juga ada, walaupun detail apa nggak detail itu depends gitu ya, biasanya dia lebih banyak akan ngasih data tentang source yang dipakai, kemudian juga kayak ini performance retention gitu ya, basically cukup banyak hal yang bisa teman-teman dapetin dari sini, bahkan fitur monetisasi ya, dimana monetisasi atau iklan yang muncul di Anchor, itu basenya lebih pada kayak datang dari Spotify ya, jadi iklan ini kan datang dari Spotify, jadi bukan kayak iklan yang kita bisa semakin sendiri gitu sih, jadi basically kayak Google AdSense kalau mungkin teman-teman aware dengan hal itu ya, jadi ini yang bisa teman-teman pakai terlepas dari limitasi dia untuk membuat editing audio gitu ya, kemudian transcription dan lain-lain yang mungkin memang tidak jadi main feature dari si Anchor. Nah, opsi lain yang mungkin yang kita pribadi pakai ya, saya pribadi coba pakai juga, itu saya pakainya adalah podcast.co teman-teman, ini memang terus berbayar terkait dengan podcast hosting gitu ya, karena dia ada beberapa feature kayak listen analytics, kemudian sama juga ya distribution ke banyak tempat, mungkin kalau saya bisa share ke teman-teman, biar teman-teman juga ada bayangan tentang backend-nya seperti apa, dimana sebenarnya podcast.co ini buat saya, satu karena ini kita bisa punya embedded page, sehingga kita bisa promosikan sebetulnya direct ke beberapa channel kita yang lain ya, di sini kita bisa lihat bahwa total episode yang dipublish berapa, berapa total waktu yang kita publish gitu ya, kemudian berapa total download yang didapat sebetulnya. Nah, di part lain sebenarnya kalau Anda perhatikan teman-teman di sini, itu yang menarik adalah kalau kita lihat di bagian share and publish, jadi sebuah podcast hosting biasanya akan penting banget saat kita memiliki fitur yang namanya distribution channel di banyak tempat sebetulnya, dimana dalam case ini teman-teman bisa lihat bahwa di Spotify ada gitu ya, Google Podcast ada, Amazon Music nggak masuk karena memang marketing bukan di sana teman-teman, Tune In ada, kemudian kayak gini ada Pocket Cash gitu ya, ada Listen Note, ada Podchaser, kemudian juga ada Stitcher, yang umum-umum di Indonesia biasanya yang saya nyalakan itu yang ini ya teman-teman. Artinya apa? Saat saya posting podcastnya di podcast.co atau di satu provider podcast hosting, otomatis dia akan mendistribusikan ke semua channel yang lain. Jadi ini part yang penting. Karena saat kita memiliki distribusi yang banyak ke tempat yang lain gitu ya, maka kita akan bisa mendapatkan dari impression dari semua channel itu juga ya. Basically kalau teman-teman bayangin, saat kita hadir di banyak media sosial, itu bisa membantu juga. Jadi sama hal di podcast. Jadi beberapa podcast hosting bisa distribusi ke tempat lain. Termasuk kayak gini ada Apple Podcast gitu ya, dan RSS Feed ini kalau teman-teman memang mau masukin ke beberapa directory tertentu. Kemudian kalau saya perhatikan di sini, kita juga bisa lihat berdasarkan analytics gitu ya, berapa banyak orang yang dengarin podcast, kemudian location, kemudian popular episode kita yang mana, plus juga termasuk media apa yang paling banyak dipakai. Di case saya itu Spotify, kemudian Apple Podcast yang cukup banyak dimanfaatin oleh audiens ya. Jadi basically itu sih yang harus teman-teman pahamin. Nah di beberapa case yang lain teman-teman, kalau teman-teman bisa dapetin yang namanya podcast page, dalam case ini kan podcast.co itu menyediakan ya teman-teman. Kalau saya buka, itu memberikan page seperti ini. Nah ini akan sangat membantu sekali saat teman-teman bisa mempromosikan ya podcastnya teman-teman atau channel podcast teman-teman, itu direct bukan ke Spotify let's say, bukan teman-teman juga promosiin platform-platform ya podcast hosting lain kayak Google Podcast, Apple Podcast, dan lain-lain. Tapi teman-teman punya spesifik page seperti ini. teman-teman bisa langsung direct mengarahkan mereka untuk mendengarkan podcast teman-teman di sini, kemudian dari semua media sosial. Ya, either teman-teman boleh pakai iklan, teman-teman bisa pakai database email misalnya, ataupun medium-medium yang lain. Jadi basically, permainan utama dalam podcast adalah bermain dengan banyak distribusi tempat, sehingga kita bisa lebih banyak dapetin distribution channel gitu ya. Plus, kalau teman-teman punya page seperti ini, sebetulnya teman-teman bisa dapetin di struktur pencarian ya. Jadi kalau misalnya saya akan coba buka di Incognito, dan kalau saya bisa buka keyword dari podcast itu, teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah keyword utamanya. Jadi saat teman-teman bisa memiliki sebuah trademark episode gitu ya, itu akan sangat membantu sih. Karena teman-teman bisa lihat ini muncul di podcast.co gitu ya, ini sebagai main utamanya. Kemudian ada juga di Spotify, di iCast, TuneIn yang tadi distribusinya dari tools itu sendiri, termasuk di beberapa yang lain ya, Google Podcast, Apple Podcast, dan lain-lain. Jadi memanfaatkan keyword itu akan sangat membantu sekali. Dan tentunya, untuk bisa mempromosikan segmen dari episode teman-teman, ya bisa juga teman-teman bisa menuliskan atau menyematkan podcast teman-teman, itu di dalam sebuah artikel blog. Itu akan sangat membantu kalau teman-teman punya personal blog mungkin, atau bisnis blog, itu juga bisa jadi sinkronisasi. Di sisi lain, itu juga bisa membantu meningkatkan preferensi, termasuk optimasi konten dokumen. Kalau teman-teman mungkin mengenal yang namanya social SEO ya, search engine optimization, itu jadi salah satu faktor juga. Nah, kurang lebih teman-teman paling itu yang saya bisa share buat teman-teman terkait dengan gimana cara kita bisa mengoptimalisasi si podcast kita sendiri dari beberapa tools gitu ya, termasuk tips and trick-nya. Kalau memang teman-teman punya tips-tips lain atau pengen berbagi, feel free buat tulis di komen di bawah. Kalau memang teman-teman punya pertanyaan juga boleh banget gitu ya. Dan pastikan jangan lupa untuk subscribe juga di channel kita agar teman-teman bisa dapetin video-video terbaru dari kita seputar pemasaran media sosial. Dan kalau teman-teman memang pengen juga belajar lebih gitu ya, lebih terstruktur mungkin gitu ya, teman-teman pengen coba belajar banyak social media lain secara gratis, teman-teman bisa cek juga di website-nya kita, Social Media Marketer. Bisa cek di link deskripsi bawah, agar teman-teman bisa dapetin akses gratis di semua kelas kita. Kurang lebih akan ada 5 sampai 6-7. Jadi teman-teman bisa cek sendiri di sana, mulai dari kayak Instagram, Copywriting, TikTok, dan lain-lain. Teman-teman silahkan cek. Dan itu aja paling dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai-sampai jumpa di video-video berikutnya.